Oke, seperti saya katakan tadi, ekshibisionis sebagai satu penyakit itu dapat disembuhkan karena semua penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, tetapi yang jadi masalah begini, sebagian besar orang dengan gangguan ekshibisionis itu tidak pernah mencari dan tidak mendapatkan perawatan, hingga mereka itu ditangkap polisi. Orang yang ekshibisionis datang ke psikolog atau psikiater, Pak saya mengalami gangguan ini jarang sekali kecuali atas dorongan atau permintaan pihak di luar penderitaan. Karena itu harus ada satu kepekaan dari lingkungan. Orang tua, teman, sahabat harus bisa membaca jika terjadi gejala-gejala ke arah kondisionis, segera bertindak untuk membantukan, memberikan penyembuhan dengan mengkonsultasikan kepada profesional di bidangnya. Psikiater bisa, dokter bisa, psikolog klinis ya, psikolog klinis bisa. Di rumah sakit jiwa itu ada banyak psikolog klinis. Nah, oleh karena itu, kalau di dalam bagaimana penyembuhannya ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama, kalau kami para psikolog tentu menggunakan pendekatan psikoterapi tentunya ya. Jadi, dari penelitian yang ada menunjukkan bahwa terapi perilaku kognitif itu efektif untuk mengobati gangguan ekshibisionis. Karena pendekatan kognitif ini efektif untuk penyembuhan, tapi tidak efisien dalam hal waktu. Karena harus tekun, berjalan dari satu pertemuan ke pertemuan terus ya. Paling tidak butuh waktu sembilan minggu dari pengalaman yang ada. Nah, kalau kolega kami, para psikiater, para dokter, tentu punya pendekatan yang lain ya. Selain pendekatan psikoterapi, juga pendekatan medis dengan menggunakan obat-obatan tertentu, menekan hormon-hormon tertentu yang saya tidak paham. Nanti bisa berbicara dengan pakarnya di hadang pengobatan medis itu. Tentunya, jadi bisa diobati ya. Bisa diobati dengan obat-obatan, dengan psikoterapi, juga dengan support group ini yang paling penting, ini support group ini ya. Nah, support group itu semacam konseling kelompok lah. Nah, ini sudah dilakukan. Barangkali kalau kasusnya ada banyak, terjadi banyak itu, kita membentuk namanya support group atau support kelompok ya, untuk bertujuan saling mendukung agar segera lepas dari perilaku menyimpang. Ya, tentu ini harus di-leadery, harus dipimpin oleh seorang yang profesional di bidang konseling kelompok. Dan saya kira pihak kepolisian memiliki ini ya. Dan ini saya mau pertanyaan terakhir nih, kalau boleh. Bapak Soleh, untuk ekshibisionisme. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.